3000 kg tepung dari orang Indonesia siap dibagikan untuk masyarakat Gaza Setelah posko sayuran segar sebelumnya, kini posko kemanusiaan di Masjid Istiqlal Indonesia Gaza Palestina menyediakan tepung gratis dengan berat masing-masing 10 kg Tepung ini bisa diambil dengan menukar voucher gratis yang hanya dimiliki oleh masyarakat Gaza sesuai kriteria yaitu keluarga Gaza yang kurang mampu dan sangat membutuhkan batuan sulit, sudah mohon otan alhamdulillah 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 walhar anda Hal yang mele eternity, yang penting sẽ merupakan yaitu comport namun difficult Allah menyediakan khair kaseh Palesi, Allah jelab Allah jelab Allah khairan, Jelab Allah jelab Allah khairan, Allah jelab Allah jelab Allah kerja Saya sangat berharga untuk mendapatkan kebijakan untuk mendapatkan kebijakan. Saya berharga mendapatkan kebijakan ini. Saya berharga kebanyakan kebijakan kebijakan ini. Jika itu, kami berharga kebijakan untuk mendapatkan kebijakan. Kita berharga berharga dari 7-5 anak. Dan mereka berhati-hati di Kaniyun. Di Kaniyun, di Kaniyun. Alhamdulillah 300 keluarga Gaza bisa membawa pulang tepung mereka yang bisa mereka simpan sebagai cadangan makanan keluarga beberapa pekan bahkan beberapa bulan ke depan. Di Gaza Palestina, tepung menjadi bahan baku penting untuk kebutuhan sehari-hari, seperti halnya padi bagi masyarakat Indonesia. Seperti Umu Muhammad Al-Azazimah ini yang bahagia sekali saat mendapatkan bantuan tepung, ia segera mengolahnya menjadi roti untuk anak-anaknya. Karena peralatan di rumahnya terbatas dan tak ada kulkas, Umu biasanya segera mengolah tepung dan segera menghabiskannya juga. Terima kasih sahabat kasih Palestina untuk bantuan tepung bagi masyarakat Gaza di bulan ini. Semoga ini jadi langkah baik untuk kita bantu saudara kita di Palestina melalui Masjid Istiqlal Indonesia, Masjid Pusat Pemberdayaan untuk Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!